Kita mengeksplor negara kita sendiri, karena negara kita tuh banyak banget tempat yang bagus yang bisa dieksplor. Setuju banget? Iya. Kalau Mbak Sarah ada penjangan, tambahan? Tambahan, iya bener. Di saat ini emang bagus buat dibantuin wisata-wisata lokal, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap ambil tes antiga, atur stop test, pakai masker kemana-mana, iya dan jaga kebersihan juga. Karena jaman sekarang kan ada tempat yang baru booming dikit, datang ke sana, langsung jadi sampah, itu sih yang harus dijaga. Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Boleh. Hari ini sama Mario dan Sarah. Hai. Oke, tadi dia bilang dia ke sini terakhir sebelum ini, tahun baru ya, January. Iya, January. Gimana menurut kalian kondisi Bali sekarang sama sebelum pandemi? Iya, jauh lebih seperti, jauh-jauh banget sekarang. Dia more quiet. Sebetulnya sih kalau untuk for the island, untuk Balinya tuh lebih bagus ya, karena kan udaranya lebih bersih, air kautnya lebih bersih. Tapi ya, untuk orang yang usaha di sini, kasihan maksudnya. Maksudnya, kan mereka kerjanya, income-nya mereka dari kapal wisata, jadinya ekonominya jauh drop banget ya. Semoga cepat kembalilah, pandemi cepat berakhir, orang internasional dari luar semuanya bisa hiburan naik ke Bali. Ekonominya bagus, tapi juga tetep di arah, polusi dan dijaga juga tetap. Mas, Bypass nih, safe nggak untuk terbang ke Bali atau untuk visit Bali saat ini? Safe banget. Sebenarnya safe. Cuman memang kan kalau nggak salah internasionalnya belum dibuka. Cuman kita juga ada. Kalau sama di Indonesia, ada peraturan-peraturannya. Jadi kayak, gigannya 1 kali 24 jam. Hanya berakhirnya 1 kali 24 jam. Terus, kemarin sih ada peraturan yang harus ada surat jalan. Jadi, dari mengunjungi keluarga atau pekerjaan, perusahaan gitu-gitu. Cuman kayaknya itu ada jangka waktunya. Kayaknya mungkin sebentar lagi udah selesai. Jadi, ya ada protokol kesehatannya aja sih. Cuman sebenarnya, tapi Bypass ini safe. Bypass ini safe. Kenapa di saat pandemi ini malah pilih ke Bali? Ya, karena itu. Karena kita butuh lebih banyak air fresh. Gitu kan, dan Bali juga lagi sepi. Jadinya karena, ya kita juga membantu lah untuk ekonominya orang Bali juga di sini. Dengan kita menunjungi Bali, kita visit Bali kan. Kalau nggak mau kan, kita akan membantu mereka untuk ekonominya ke Bali. Lagi-lagi lapangan pelan gitu. Kalau nggak orang lokal, seharusnya internasionalnya masih ditutup. Aamiin. Nah, ini kita ke Mas Maria dulu ya. Ini kan Mas Maria terkenal sebagai salah satu artis pesan Indonesia. Sekarang lagi nonton proyek apa, Mas? Proyeknya pribadi. Oh, proyek pribadi. Di Barito ya? Di Barito ya? Di Barito. Namanya Unfinished Coffee. Namanya apa, Mas? Jadi yang belum mampir lagi ke Jakarta. Sekarang aja ngecek Unfinished Coffee. Kita konsepnya agak berbeda. Memang sesuai dengan namanya Unfinished. Tempatnya kebuka. Depannya taman. Jadi fresh air. So, pokoknya kalian juga harus mampir. Amin. Menu andalannya apa? Ya, ada Unfinished Coffee-nya. Ada apa lagi? Next Star Latte. Next Star Latte. Favoritnya dia. Banyak makanan-makanan kita juga banyak. Ada Spaghetti Bure. Nasi Kucing. Nasi Kucing. Terus ada mie ayam juga kita punya. Kita hadiah sama sama Badis Sentosa. Terus ada gorengan. Ada kacang hijau nih buru namanya. Oh, banyak. Kita akan coba. Berarti sudah operatif tempatnya? Sudah. 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 Sudah 3 bulan. Oke. Nah, Mbaknya sekarang. Kalau aku boleh nebak, kayaknya Mbaknya model ya. Oh, iya. Model. Lebih ke model fashion atau catwalk atau billboard atau apa Mbak? Catwalk. Catwalk. Sekarang lagi ada job di Bali juga atau cuma ikut liburan aja? Ikut liburan aja. Karena catwalk untuk saat ini kan juga gak susah online semua biasanya. Tapi mempengaruhi nggak tentang pandemi sama si kerjaannya? Mempengaruhi banget. Kan dulu kalau sebut pandemi, pasti ada aja setiap minggu atau setiap bulan. Jadi pasti ada sekarang benar-benar pagi. Pas awal-awal itu benar-benar nol sama sekali. Gak ada sama sekali. Ada pun online. Virtual. Sebentar. Bisa cerita nggak? Job desk model online virtual itu kayak gimana? Kalau catwalk virtual, kita tetap datang sebagai model. Datang di lokasinya. Gak ada public. Gak ada public. Gak ada menonton. Cuma take sama kameranya. Terus baru di-up di online sosialnya. Di online YouTube apa. Oh, freelance banget ya model. Iya, jadi bener-bener jalan baju tapi pakai kamera aja. Iya, jadi gak ada penonton. Gak ada upload. Gak ada upload. Gak ada linknya apa gitu. Kayak kemarin Jakarta Fashion Week ya? Nah. Jadi modelnya kayak tapping baru di share link gitu. Gitu. Selain model, mereka harus belajar kamera mungkin juga. Iya. Mereka udah pengusaha. Udah gak ragu tentang kamera. Gitu. Oke, Mas. Kalau misalkan ada saran atau advice untuk orang-orang turis domestik. Dari Mas Mari dulu. Apa yang akan disampaikan? Oh, yang pasti tetap membantu topi nongkau. Jadi tetap kalau bisa liburan-liburan lah di Indonesia ini saat yang tepat. Karena kan gak bisa kemarin. Nah, saatnya kita nge-explore Indonesia banyak banget tempat yang bagus-bagus yang harus dilihat. Terus juga membantu econominya mereka. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga juga kebersihan negara kita sendiri. Indonesia. Jadi ya. Kita harus tetap apa ya. Tetap. Jangan jadi stress. Jangan jadi malas kemana-mana. Ini timing untuk kita membantu ekonomi negara kita sendiri. Terus juga kita menge-explore negara kita sendiri. Karena negara kita tuh banyak banget tempat yang bagus yang bisa di-explore. Setuju banget. Ya. Kalau Mbak Sarah ada penjangan? Tambahan? Tambahan? Ya bener. Di saat yang ini emang bagus buat dibantuin wisata-wisata lokal. Tapi tetap membantu protokol kesehatan. Tetap ambil tas antigen. Atas softest. Pake masker kemana-mana. Ya dan jaga kebersihan juga. Karena jaman sekarang kan ada tempat yang baru booming dikit. Datang ke sana langsung jadi sampah. Itu sih yang harus dijaga. Ya. Setuju banget. Mas Mario. Mbak Sarah ya. Ya. Terima kasih banyak sudah mau di-interview sama bule ini. Dan... Pucah, gracias. Pucah, gracias. Nanti pengen juga... Saya punya satu pertanyaan lagi. Kalau harus pilih satu tempat untuk tinggal yang bukan Jakarta, Bali atau enggak? Hmm. Tidak. Hmm. Tidak. 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 Tidak sih ya. Iya sih. Kalau untuk tinggal ya mungkin Bali sih. Tapi masih pilih Jakarta karena untuk bisnesnya lebih strong atau gimana? Enggak juga. Sebetulnya sudah planning sih untuk Dinda. Sudah ada planning. Cuman ya karena masih ada keluarga dan masih ada usaha di sana. Kerjaan-kerjaan juga masih di Jakarta. Cuman kalau untuk tinggal memang sudah super audit ya. Jadi Bali, one of them, Jogja. Sangat tenang, enak juga untuk tinggal. Jadi... Ya kalau saya sih memang juga berpikiran akan lebih lepas di Jakarta nantinya. Tadi sempat menyebut tentang Jogja. Berarti Jogja mau buka usaha di sana juga atau... Iya bisa juga. Buka kalau... Semoga. Memang unfinish ini. Unfinish ini memang rencananya mau buka di beberapa kota. Planningnya. Amin. Amin. Berarti proyek sendirian? Proyek sendirian sama keluarga. Apa keluarga? Sekarang... Sukses. Sukses. Semoga bisa buka di Barcelona. Amin. 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 Teman-teman yang mau lihat Unfinish Coffee ada di... Sini. Sini. Kayaknya ini Youtuber banget. Mas Mario. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.